Subscribe Youtube channel Oficial Ainews dan nyalakan lonceng. Pemirsa 53 Awak KRI Nanggalam 402 dinyatakan gugur dalam tugas. Salah satunya adalah Kolonel Hari Setiawan. Kami terhubung dengan Oki Arisandi di Rumah Duka, almarhum Komandat Laut Hari Setiawan. Selamat siang, Oki. Bagaimana suasana di Rumah Duka saat ini? Selamat siang, Fandi Lofi dan juga pemirsa. Suasana Rumah Duka Kolonel Hari Setiawan yang ada di Gedangan Sidoarjo. Sampai hari ini juga masih tampak ada kawan-kawan dari Kolonel Hari Setiawan yang juga masih ada di Rumah Duka. Bahkan juga ada tetangga-tetangga dan para kerabat yang juga masih ada di Rumah Duka. Bahkan beberapa saat yang lalu, Gubernur Jawa Timur, Ibu Koviva Indra Parawansa juga baru saja bertolak dari Rumah Kediaman Kolonel Hari Setiawan untuk memberikan dukungan kepada sang istri juga untuk memberikan doa yang terbaik agar kawan-kawan dari tim Basarnas maupun tim evakuasi lain yang ada di Selat Bali bisa memberikan hasil yang maksimal dan juga memberikan harapan yang terbaik bagi semua awak kapal KRI Nanggala 402. Dan lebih lanjut untuk mengetahui dan kami akan ajak Anda, Fandi Lofi, untuk berbincang sedikit bersama dengan istri dari Kolonel Hari Setiawan ada Ibu Winnie Widyati sudah bersama saya. Selamat siang Ibu Winnie. Ibu Winnie kami sampaikan turut berduka cita, semoga Ibu diberikan ketabahan. Ibu kalau saya boleh bertanya, hal apa terakhir yang paling Ibu ingat sebelum Bapak berangkat bertugas di KRI Nanggala, Ibu? Suami saya minta diantarin di dermaga. Saya temanin sebentar. Apakah sebelumnya jarang Ibu minta ditemani, diantar seperti itu? Enggak juga sih. Cuma kemarin memang sedikit agama minta saya ikut ke dalam ke sana. Ibu, terkait dengan apa yang sudah terjadi, doa apa yang selalu Ibu panjatkan sampai dengan hari ini, terkait dengan Bapak, apa yang ingin Ibu sampaikan, apa yang ingin Ibu panjatkan dalam doa tersebut, Ibu? Yang pasti sih, saya berharap suami saya beserta kru KRI Nanggala 402 Huslul Khotimah. Ibu, beberapa saat yang lalu, Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa baru saja menemui Ibu, memberikan semangat. Selain kata semangat, hal apa ya Ibu yang disampaikan oleh Ibu Gubernur kepada Ibu sendiri? Ya, belum mengatakan memang saya harus kuat. Harus kuat karena memang Ibu memahami ini tidak gampang. Tapi ini memang harus dilalui proses. Jadi saya memang harus tugas. Ada bentuk dukungan atau support Ibu yang diberikan Ibu Gubernur kepada Ibu maupun keluarga? Tidak, Ibu ya? Ada. Tapi maaf, saya tidak. Detailnya seperti apa, nanti akan Ibu Gubernur menyampaikan ya. Saya tidak. Ibu, terkait dengan adik-adik atau putera-putera Bapak, sejauh ini, apa tanggapannya Ibu? Apakah mencari Bapak, menanyakan hal yang sama atau bagaimana Ibu? Enggak, Alhamdulillah. Anak-anak saya semua sudah ikhlas. Sudah tahu papanya sudah sudah tidak pulang. Terus, saya mendoakan, yakin. Kalau papanya di sana, baik-baik saja. Terakhir Ibu ini, ada rencana terkait dengan penaburan bunga. Apakah nanti akan ikut ambil andil, ikut ambil bagian dalam penaburan bunga tersebut, Ibu? Kalau saya menyesuaikan saja. Saya menunggu arahan saja dari Ibu. Terima kasih Ibu Winnie Widiyati. Semoga Ibu selalu diberikan ketabahan, kekuatan, untuk melewati apa yang terjadi pada hari ini. Ya, pasti kami doakan Ibu. Terima kasih Ibu Winnie Widiyati. Ya, Fandi Lofi, Ibu Winnie Widiyati ini adalah istri dari Kolonel Hari Setiawan, yang juga menjadi salah satu awak kapal dari KRI Nanggala 402, yang beberapa hari lalu telah diputuskan oleh Panglima TNI, Mbak Marskal Hadi Cahyanto, bahwasannya kapal KRI Nanggala 402 mengalami subseng atau tenggelam di perairan Laut Utara Bali, di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Dan memang, sampai dengan hari ini, proses pencarian masih terus dilakukan, dan rencananya, memang seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Winnie tadi, bahwa tadi, Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifai Inder Parawansa telah hadir memberikan support dan juga dukungan, dan mengatakan kepada beliau bahwa semua yang terlibat dalam kejadian ini, maupun keluarga yang ditinggalkan, harus kuat, harus bisa tabah, dan ini menjadi cobaan bagi semua pihak. Terlebih, terkait dengan proses penaburan bunga, keluarga dari Kolonel Hari Setiawan juga nanti akan masih mengikuti bagaimana perkembangan selanjutnya. Jika memang diminta untuk mengikuti proses penaburan bunga, maka istri Kolonel Hari Setiawan atau Ibu Winnie Widyati akan menyesuaikan, akan mengikuti atau tidaknya masih menunggu arahan. Fandi dan Lofi. Baik, terima kasih Oki Ari Sandi melaporkan langsung dari Rumah Duga Al-Barhum Kepandang Laut Hari Setiawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!